Pembersa jalan lintas Bangko Kerinci, tepatnya di wilayah Desa Birun, Kecamatan Pangkalan Jambu, kembali mengalami longsor. Longsor yang terjadi ini sempat membuat jalan lintas tersebut sekitar 7 jam tidak bisa dilalui. Hujan lebat yang terjadi sejak minggu sore membuat ruas jalan Bangko Kerinci, km 70, di wilayah Desa Birun, Kecamatan Pangkalan Jambu, kembali mengalami longsor pada minggu malam sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Longsor yang terjadi ini membuat jalan lintas Bangko Kerinci tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 maupun roda 2. Untuk memperlancar arus lalu lintas, tim Bansor Merangin langsung meminta bantuan salah satu kontraktor yang sedang mengerjakan proyek berada tidak jauh dari lokasi untuk menurunkan alat berada. Setelah sekitar 7 jam jalan tersebut putus, pada Senin sekitar pukul 4 dini hari, jalan tersebut sudah bisa dilalui. Kepala BPBD Merangin, Mardian Syah mengatakan, untuk kejadian longsor tersebut sudah ditangani, saat ini jalan lintas Bangko Kerinci sudah bisa dilalui kendaraan. Tadi malam, itu jalan ruas Bangko Kerinci, ini di kilometer 70, ini terjadi longsor, dan mengibatkan arus barang dan lintas terputus tadi malam, dan insya Allah pada pagi ini, dimulai jam 4 subuh tadi, ini mobil sudah bisa lewat. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan